Intro Direkturat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Sumut bersama petugas gabungan dari TNI Polri berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal senilai 10,7 miliar rupiah Penyelundupan sebanyak 6,5 juta batang rokok ilegal diangkut KM Mandiri dengan GT-165 dari Singapura tujuan AC Sigli berhasil digagalkan di perairan timur laut Pulau Berhala, Sumatera Utara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumut, Parjiya, mengatakan rokok ilegal tersebut digagalkan petugas gabungan bersama tim patroli Bea Cukai Kepulauan Riau dan Sumatera Utara Kapal pengangkut ilegal dari Singapura tujuan AC rencananya akan membawa rokok itu ke darat dengan cara melansir dengan sampan kecil Seluruh awak kapal yang diamankan adalah warga negara Indonesia Dalam kasus ini kerugian negara dari Bea Cukai Masuk Cukai dan PPN serta PPH Tembakau dan PPJHT mencapai 10,7 miliar rupiah Ada 950 karton, itu setara dengan 9,5 juta katak Yang mana ini kerugian negaranya dari Bea Masuk, kemudian Jukai, PPN hasil tembakau, kemudian TPH Dan juga di PHJHT itu kita hitung kurang lebih 10,7 miliar rupiah Kapalnya Kepala Kayu dan keseluruhan membawa rokok Dan ini kebetulan beratakan pengaruh anggota bukan yang pertama kali, ini sudah yang keempat kali Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton